Jadi seperti inilah suasana di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Kapal KM Kirana Surabaya ditarik menggunakan kapal Tokput ya Dengan kode KT Bima 306 Pelindung Next time saya akan keliling-keliling ke Pulau Jawa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Tunggu kehadiran saya ya Setiap kota pasti punya cerita Setiap kota pasti punya kenangan Dan saya gak akan melupakan kota yang sangat manis Yaitu kota manis Pangkalan Bun Next time saya akan datang ke sana lagi teman-teman Ini di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Ini saya mau shoot dulu ya untuk kapal Tokput ini Biar bisa melihat suasana kapal ini tuh ditarik Sebetulnya kapal Kirana ini mau bersandar ya Tapi kalau gak dibantu dengan kapal Tokput ini tuh gak bisa bersandar secara normal ya Dia harus ditarik dan didorong Kapal penumpang ya Kapal penumpang plus kapal barang Kapalnya ini besar ini Kapalnya tuh besar cuman Ini saya keliling-keliling ya Kapalnya ini lumayan besar ini Ini saya Lihatkan buat teman-teman Ini kan saya posisi di lambung sebelah kiri Ini Di depannya ini seperti ini nih Dan ada beberapa kru kapal atau ABK kapal yang lagi Bersiap Pagi selamat pagi semua Saya Seminggu dua minggu ini mau keliling ke Pulau Jawa Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur Untuk bersandarnya tuh disebelah sana ya kapalnya tuh Dan kita bisa lihat Teman-teman bisa lihat nih Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang ini seperti ini Kalau yang belum pernah lihat pelabuhannya ya Sebentar Itu ada kapal dari Apa tuh Left Pool Sebelah sini nih Saya kalau nge-left hati-hati ya Banyak yang ngerokok disini Saya cari amannya dulu Nih Itu di depan Kelihatan gak sih? Sebentar Nah Di depan sana itu ada terminal Keberangkatan Atau lebih tepatnya tuh Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang Terus disana juga sudah ada yang bersandar itu Dari Dharma Ferry 2 ya Kalau gak salah kapal Dharma Ferry 2 ini Kalau gak salah ya Dia tujuannya Semarang Ketapang atau Iya Kalau gak salah Semarang Ketapang ya Belum Masih Ketapang Kalau yang besar itu Dharma Berapa itu Yang tujuan Semarang Pontianak Hmm Ketemanggung Gak tau hari ini Kayaknya aku mau ke Jogja dulu Mau belikan oleh-oleh buat sahabat PNI Ini tak sepilkan dulu ya kapalnya ya Kemarin kan sudah Tak sepilkan tuh Dari bawah atas Sampai ke kelas-kelas kamarnya Aku akan merindukan kalian kok Aku akan merindukan Sahabat PNI Yang berada di Kalimantan Tengah khususnya Aku akan merindukan kalian Karena rasa rinduku ini Hanya diobati Datang ke Mana Kota Manis, Panggilan Ini aku di atas ya Kalau disini Iya Nanti aku mau ke ini Kalau gak salah Mau ke Dieng Aku mau ke Dieng Lagi cari teman ini nanti Kalau dingin-dingin Kedieng itu Pokoknya dingin banget ya Ya aku nih Kalau ngerekam tuh Ini nih Lihat ya Aku sambil nge-left Sambil nge-record Jadi alat-alatku Semuanya tuh ada di Jog motor ya Ini sementara Saya kasih musik Buat apa Buat biar suara anginnya Ini gak masuk Karena kenceng banget Disini anginnya Disana ada beberapa kapten tuh Sama kru kapal ABK Eh enggak ya Disana ada kapten Sama beberapa Perwira Ada tulisannya sih Selain kru Dilarang masuk tuh Nah disana Kelihatan gak Yang pake seragam Putih-putih sama hitam Pelabuhan Semarang Tanjung Mas Semarang Pokoknya Nanti saya juga Mampir ke Pelabuhan Terisakti Banjarmasin Jadi Semua tuh kebagian kok Bisa Bisa bertemu dengan PNI Nusantara Dan saya minta doanya Buat Yang sudah masuk room Ada sekitar 350 Yang di luaran Saya cek Sekitar ada 5000 lebih Yang nonton VT saya Live streaming saya Pada pagi hari ini Saya minta doanya Semoga saya diberikan Kesehatan Jasmani Maupun rohani Serta diberikan Kekuatan Ya Itu yang Saya minta dari Kalian doanya Teman-teman Biar apa Biar perjalanan Saya diberikan Kelancaran Semua Karena Tanpa kalian Rasa semangat itu Gak akan Timbul di hati Seorang PNI PNI Adalah Seorang manusia biasa Yang tidak luput Dari rasa Rasa salah Ya Manusia itu Pasti selalu Melakukan kesalahan Ya Bila saya ada salah Nanti tolong dibantu Diluruskan ya Teman-teman Intinya saya Gak bisa berkata Banyak ini Saya Sebetulnya itu Lagi Gak mood Kepengen nge-live Karena Badan saya itu Capek banget Masya Allah Tapi Saya itu Orangnya konsisten ya Jam 5 Sampai jam 7 Pagi Saya selalu nge-live Ya Terus sore itu Jam 4 sore Sampai jam Setengah 6 sore Sebelum mahrif itu Saya nge-live Malam itu Pasti selalu nge-live Nah Kemungkinan Selama saya turun nanti Dari atas kapal ini Saya mungkin Lebih rutin nge-live Lebih rutin nge-live Bisa Pagi Siang Sore Malam Pokoknya sampai tengah lem Saya akan nge-live Semua aktivitas PNI Untuk sahabat PNI Seperti sesuai janji saya Saya akan memberikan Memberikan Dan mengasih Kado Souvenir Oleh-oleh Nanti Selama saya Mengarungi Atau menjelajahi Pulau Jawa ini Ya teman-teman ya Yang sudah masuk Di sahabat PNI Yang sudah masuk Di akun Sahabat PNI PNI punya Dua akun ya PNI Nusantara Dan sahabat PNI Nusantara Itu bertujuan Untuk apa Untuk antisipasi Kalau misalnya Saya gak bisa nge-live disini Saya nge-live di sebelah Itu Itu saya cuma terima 100 orang Ya gak tau nanti Misalnya kalau teman-teman Masih mau Masuk Live di PNI PNI apa Teman-teman sahabat Bisa nanti join Di akun sebelahnya Akun satunya ya Dan kapal ini Masih mendorong Sampai Kapal ini tuh Bener-bener Mepet Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf teman-teman Saya gak bisa Jawab semua salamnya Teman-teman Saya ucapkan terima kasih Jazakumullah Kasihron Ya Rabbal Alamin Saya ucapkan terima kasih Banget Sebesar-besarnya ya Karena Dengan kalian Itu menjadikan Salah satu semangat saya Teman-teman bisa Inbook aja ya Yang bertanya Tentang jadwal Tentang apa Nanti saya bantu Dan Sebentar Disini tuh ada tempat Untuk Duduk-duduk ya Next time Saya juga mau ke Banjarmasin Nanti Mau nyobain kapal Yang katanya ada Kolam renangnya Ada Lapangan futsalnya Yang di atas ini Next time ya Sekitar tanggal Berapa nanti ya 20 Insya Allah Sebelum saya ke IKN Wah Pokoknya ini gelombang Gak terima tinggi lagi Bikin kepala Aku punyang Ya Allah ya Rabi Aku lama Gak pernah naik motor Gak pernah naik kapal ini Jadi kepala aku nih Masih kayak orang ini loh Orang mabok Tapi gak mabok sih Cuman Kepalanya gelieng Apa ya bahasanya itu Pusing lah Kepalanya itu Saya mau ke Semarang ini Mau keliling-keliling ke Semarang Habis ini nanti Mau Apa namanya Menjelajahi kota Lauma Di Semarang Terus ke Lawang Sewu Semoga nanti bisa ketemu Sama Dede Eresa Ya masih kerasa gelombangnya Nih kapalnya itu ya lumayan gede ya Sama kayak Ruchitra 9 Cuman Kalau kapal ini itu ada kelas kamarnya Kelas 1, kelas 2, kelas 3 Dan kelas VIP Teman-teman gimana Mau lihat gak kelas kamarnya Atau mau saya lihatkan Saya sepilkan kamar-kamar yang ada di Kapal ini Coba komen dong di bawah Ini aku turun ya Ini aku izin turun ya Boleh ya Ini licin banget Soalnya disini saya pakai sepatu nih Agak licin Boleh ya Aku izin Sepil kamarnya ya Oke ya Tapi aku mohon maaf Kalau misalnya ada teman-teman yang komen Bang dimana Dimana Tolong dibantu jawab ya Karena aku gak fokus ini Gak fokus Bacain komen Karena tanganku kanan-kiri Megangin kamera teman-teman Jadi minta tolong ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Bentar Bentar Nah kelas kamarnya itu bisa lewat sini Nanti kalau misalnya sinyalnya nge-lag Kasih tau ya Kalau misalnya sinyalnya nge-lag Kasih tau Bismillah Nah Ini ada kelas kamar Ini kelas kamar 2 Aku pernah nginep itu Di kelas kamar 1 Sama kelas kamar 2 Bentar Kita matikan dulu musiknya Teman-teman bisa merekam Iya Ya Emang kapalnya sudah mau bersandar Aku tuh pernah nginep disini Aku pernah nginep tuh disini Vip 2 ini Ini kelas kamarnya mewah banget Aku pernah nginep di Vip 2 Cuman Aku pulang ini gak nginep di kamar ya Sampai sana tuh Jangan bilang minta sepil wajah PNI ya Tuh Lagi kucel mukanya Karena Dari kemarin itu Bang lagi dibersihkan gak bang? Lagi dibersihkan gak? Boleh liat bang ya? Iya Makasih bang Tuh guys Sepilkan kamar chip-chipnya ya Bismillahirrahmanirrahim Ini kelas kamar Vipnya Sebentar Sinyalnya gimana? Ini kelas kamar Vip ya Ini ada Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. 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 Masya Allah, pagi-pagi ada orang baik nih, sudah ngasih nasi, ada kopi, ada teh, ya Allah. Aku mau keliling Jawa, keliling Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini kapalnya sudah mau sandar nih, ini kapalnya sudah mau sandar nih, oh gitu ya, ini gimana nih, kemana lagi nih, kita kemana lagi coba, komen dong, kemana lagi. Ini sudah mau sandar nih, kalau misalnya tak left kan di bawah, di bagian penumpang kira-kira ini gak, ngelag gak ya sinyalnya ini, enggak ya kayaknya ya. Saya left kan keliling terus nanti ke bawah ya. Aku ini belum cuci muka, belum mandi soalnya masih kucel ya, nanti sampai sini cari penginapan hotel, terus mandi terus nanti jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini lagi dipasang tali disini ya. Ini bentar lagi nanti sandar. Ini lewat sana aja ya, lewat depan ya. Ketemu sama Bang Joni. Ini tuh salah satu follower PNI. Sek, sek. Ini salah satu sahabat PNI. Bang, kata-katanya Bang. Ini salah satu follower sahabat PNI nih, kata-katanya. Ini 700 orang yang masuk room. Lihatlah 6.000, 7.000 lebih yang nonton live ini. Capek boleh, lemah jangan. Capek boleh, lemah jangan. Oke, siap. Selalu semangat Bang Joni. Oke, semangat. Kalau naik kapal kirana, ketemu beliau di Sapa ya. Ini salah satu sahabat PNI. Sudah lama ngikutin PNI? Sudah dari Banjar masih kapan? Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu. Dua bulan yang lalu. Gimana perasaan nonton live Vity-Vity-nya PNI? Seru sih. Bisa ya. Orang tahu juga sih. Oh gitu ya. Di daerah Pakalembun yang seperti ada tarian-tarian itu lah. Betul, betul, betul. Saya baru tahu juga kalau di Pakalembun yang ada itu. Harus wajib. Ya. Kalau bisa main-main lah ke Pakalembun. Karena katanya tuh kotanya kan manis nih. Sama kayak... Aku gak berani nyepil. Dia, Bang Joni ini selaku... Ini ya? Saf di Kirana ya? Di dapur. Nah. Aku tadi malam tuh mau nyepil masakan beliau nih teman-teman. Cuman keburu teler ini. Gak bisa ngerekat nih. Sepil mantri. Oji Bang. Ada? Mantrinya ada di bawah. Mantrinya ada di bawah. Ada yang tahu ini? Oh iya Bang. Oke deh, dilanjut deh. Aku mau cuci muka dulu nih. Belum sarapan soalnya. Mari Bang. Oke. Kita ke Dhani nih. Dapurnya kayak gini nih. Siap Bang ya. Nih, dapurnya kayak gini nih. Ini tempat masak biasanya tuh. Untuk para penumpang KM Kirana. Bersih dapurnya. Dapurnya bersih. Pokoknya yang punya ganteng dapurnya bersih. Terbang saji. Oke. Sampai ketemu kembali Bang. Oke siap. Yuk kita balik ke bawah lagi. Anggir. Pintunya ya aku agak lupain. Nanti kalau misalnya singalnya nge-lag. Nanti kasih tau ya. Lewat sini dulu dah. Balik lagi lewat kamar. Jogja nanti malam kita nongkrong di deket. Simpang 5. Lagi dibersihkan. Jadi dalamnya kepal kirana tuh seperti ini. Nih aku sebetulnya tuh sudah waktunya turun ya. Cuman demi kalian nge-live nih. Tak sempet-sempetin nge-live. Biar kalian nih tau. Ini ada beberapa penumpang. Lagi antri kayaknya mau turun. Persiapan mau turun. Yang penting tuh tas diamankan dulu ya. Karena tas itu penting guys. Bawahnya kayak gini. Sinyalnya putus-putus ya. Sinyalnya putus-putus ya. Ada yang kenal sama dia enggak? Sinyalnya nge-lag ya. Nunggu udah dibuka belum ram doornya ini. Nunggu ram doornya dibuka dulu. Nanti kita livekan di luar ya. Sinyalnya putus-putus ya. Sinyalnya putus ya. Terima kasih.